Nah lor ini ada kasus investasi bodong dalam penyewaan mobil nih lor Jadi sebanyak 21 wargo kota Jambi diduga menjadi korban investasi bodong Dengan total sebanyak 34 unit mobil Yang belum lunas tak kunjung kembali Korban yang didominasi anak muda yang diawali bertemu dengan pelaku perinisial AU Berkisar 37 tahun yang dikenal dari kawan ketawa Dengan beritanya ini dia Diduga menjadi korban investasi bodong sebanyak 21 warga kota Jambi Jumat 1 Desember 2023 Mendatangi Mapulda Jambi untuk melaporkan kasus penipuan investasi bodong yang dialaminya Dengan modus investasi penyewaan mobil Total ada 34 unit mobil yang belum lunas milik warga tidak kunjung kembali Beni Ariferiadi kuasa hukum 21 korban mengatakan Pelaku merayu para korban untuk mengajukan kredit mobil untuk diinvestasikan dengan skema penyewaan Iming-imingnya angsuran mobil itu ditanggung oleh pelaku dan para korban akan mendapatkan bonus 2 juta rupiah per bulan Dikarenakan mobil-mobil ini akan disewakan ke perusahaan-perusahaan Para korban yang terjebak dengan perkataan pelaku kemudian mengajukan kredit mobil Mulai dari Pajero, Expander, Innova, dan sebagainya Bahkan salah satu korban yang menginvestasikan ke 4 unit mobil Namun usai mobil ini sampai di rumah Kendaraan tersebut langsung diserahkan ke pelaku beserta surat kendaraannya Beni menambahkan kerugian korban bervariasi Bahkan harus mengangsur 4 mobil hingga 20 juta rupiah Awalnya angsuran dan investasi yang dijanjikan berjalan lancar hingga 3 bulan Para korban yang curiga sempat menanyakan perusahaan penyewaan mobil yang disebut pelaku Namun pelaku terus menenangkan korban Hingga akhirnya pria yang mengaku tinggal di Mayang Mangurai, Kota Jampi ini Menghilang dari jangkauan korban beserta 34 mobil tersebut Sedangkan angsuran mobil tersebut tetap harus dilanjutkan Kita mau melaporkan seseorang yang melakukan tipe gelap Terhadap 21 orang klien kami ini Dengan nominal jumlahnya ada 34 unit Mobil yang saat ini tidak tahu keberadaannya di mana Setiap ditanya kepada si pelaku ini Aman itu, itu kan terjaga Tapi kan mereka ini harus tetap mengangsur mobil setiap bulannya Yang nominalnya cukup lumayan Ada satu orang itu, lima mobil Angsurannya itu kira-kira ya di atas 20 juta Ada yang 14 juta, macam-macam Sementara penghasilan mereka setiap bulan tidak sampai Untuk meng-cover itu Makanya kita membuat surat laporan ini Tujuannya pelaporan ini untuk bagaimana nanti Hasil laporan ini kita mempending tagian kelesing Dan juga ingin memenjarakan pelakunya Terima kasih telah menonton!